Dua bus wisata yang mengangkut rombangan siswa TK beserta wali muridnya asal Blitar mengalami kecelakaan usai berwisata di tamat safari 2 perigen Kabupaten Pasurwan. Dalam video amatir, milik salah satu warga bus tersebut mengalami kecelakaan di jalanan yang menurun, tepatnya di Desa Watu Agung, Kecopatan Perigen, Kabupaten Pasurwan. Terlihat sejumlah warga di lokasi kejadian panik dan berlarian menyelamatkan diri. Pasalnya, bus yang terguling mengeluarkan kepulan asap sehingga warga mengira bus itu bakal meledak. Kondisi bus yang terguling merusak dua rumah penduduk, satu musola dan sejumlah kendaraan motor yang terparkir. Pasca kejadian ini, para siswa beserta orang tuanya dibawa kerubah sakit dan bus-bus mas terdekat. Menurut saksi mata, kecelakaan berbulas saat bus rombongan TK Al-Hidayah jatit tengah dan kelompok bermain Al-Nasir, kecombatan Selapura, Kabupaten Blitar, hendak dalam perjalanan pulang, usai mengikuti study tour di Taman Safari 2 perigen. Saat di lokasi kejadian, tiba-tiba bus belakang melaju kencang dan menabrak bus di depannya. Akibatnya, bus rombongan pertama hilang kendali, kemudian menabrak dua rumah dan musola hingga terguling. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini, sejumlah siswa dan wali murid hanya luka ringan saja. Pulang, terus bu? Akhirnya busnya itu? Bus yang pertama sama yang, bukan menjadi satu, satu tingkah. Oh ya? Bus itu, terus yang bus kedua itu yang belom, yang di jalan-jalan, terus yang depan. Jadi yang ngeblom itu yang depan, yang belakang. Saya tidak tahu kejadiannya bagaimana. Tahu-tahu bagaimana? Yaitu keruntungan rumah itu. Oh rumah. Sempat terbakar biasanya. Misalnya sudah keluar itu. Tapi terbakar kelihatan nasibnya. Ini penuhannya, tidak sempat takut. Tidak sempat takut, panik. Panik ya. Setelah tes Polres Pasuruan sudah ke lokasi untuk olah tempat kejadian perkara atau DKP. Diduga, kecelakaan ini disebabkan karena rem bus mengalami blong hingga hilang kendali di jalur medurun. Terjadi laka lantas di jurusan wisata Taman Safari. Di mana hal ini dialami oleh dari studi tour TK Al-Hidayah Jati Tengah Sukoporo Blitar. Rombongan ada 3 bis, kurang lebih 118 orang yang mengalami kecelakaan ada 2 bis. Sementara pernyataan dari supir yang di nomor 2 menyatakan bahwa pada pukul 17.00, 3 bis rombongan meninggalkan Taman Safari. Kemudian, di sekitaran 30 menit setelah meninggalkan Taman Safari, supir merasakan rem tidak bisa dikendalikan. Ataupun rem sudah tidak ada. Ketika turunan, kurang lebih saya cek ada minus 7 derajat kemiringan jalan yang ada. Dan situasi saat itu grimis, jalanan licin. Sehingga supir atas nama H tidak bisa mengeram. Sudah berupaya untuk mengangkat handrem. Namun tidak berfungsi juga. Sehingga terjadi tabrak belakang. Kemudian, bis yang di depan menabrak satu mosola, dua rumah, dan empat sepeda motor. Namun, sampai saat ini, kami dari Salantasi Pores Pasuruan sudah melakukan olah TKP. Bekerja sama dengan seluruh pihak. Di sini ada polisnya pregen, ada dari warga, dan juga dari beberapa instansi. Untuk seluruh korban sudah dievakuasi di beberapa rumah sakit. Dalam peristiwa tersebut dilaporkan belasan siswa dan siswa TK orang tua dan sejumlah guru mengalami luka-luka. Tim TV Bangsa Pasuruan, Jawa Timur